Ada ketua Mu'i Dumai, namanya Ustaz Luqman Syarif, Kiai Haji Luqman Syarif, dia cerita ke saya. Ada seorang Kiai, di belakang rumah Kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang perokok? Merokok menurut majlis ulama Saudi Arabia haram. Merokok menurut majlis ulama Mesir Sheikh Nasir Farid Wasir haram. Merokok menurut majlis tarjih Muhammadiyah haram. Merokok menurut majlis ulama Republik Indonesia haram bagi ibu hamil. Ibu menyusui. Anak-anak dan orang sakit. Ada pun bagi orang dewasa makruh menurut ketua mu'i. Mereka beri istilah. Kenapa ada mengatakan haram mengatakan makruh? Karena tak ada dalam Quran hukum secara eksplisif. Maka mereka berijitian. Ustaz sendiri merokok, saya tak merokok. Saya jelaskan dua pendapat, haram dan makruh. Ada ketua mu'i Dumai, namanya Ustaz Luqman Syarif. Kiai Haji Luqman Syarif. Dia cerita ke saya. Ada seorang Kiai. Di belakang rumah Kiai ini ada pohon tebu, ada pohon nanas, ada pohon pisang, ada pohon ubi. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dia tengok nanasnya habis, ubinya habis. Yang tak dimakan oleh babi, tembakau. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau Tuhan. Kakak Ustaz Luqman Syarif. Dia marah sama saya. Apakah orang yang merokok itu menzalimi diri sendiri? Ya, duitnya habis, terbakar, belum lagi penyakit dalam. Dulu kan ditulis itu. Merokok dapat menyebabkan kanker, keguguran, impotensi. Banyak. Sekarang sudah lebih tegas lagi kalimannya. Merokok membunuhmu. Katanya nanti mau dirubah lagi. Matilah kau. Katanya. Menzalimi diri sendiri, kalau tidak usah besar, Pak Ustaz. Contoh, main HP seharian di rumah tanpa hidup permasyarakat. Ini fenomena luar biasa. Jangan main HP. Jam 11 malam, jam 10 malam, matikan HP, tidur. Tapi kalau yang menyebabkan, non-aktif lah, matikan. Jangan semua. Ini usap nanti, gaya-gaya-gaya ini. Lalu orang kalau duduk bersama, nanya, Bapak dari mana? Jadi serdang. Jadi serdangnya di mana? Bersama Tuhan. Aduh, kenal sama Pak Mulan, kenal. Apa kuman Bapak? Bapak saya sama Pak Aldia, apa Bapak? Orang sekarang tak ada kenal. La salam, walakala. Masih main HP. Ada orang pingsan di sebelahnya. Bukan di tolongnya, di foto-nya. Ada orang pingsan di sebelahnya. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, amin, amin.